Dan memang melambatnya ekonomi tak menghalangi sebuah perusahaan yang satu ini untuk berdiri. Ini lahirnya PT Majoris Asset Management, ini menjadi manajer investasi, ini menjadi peluang untuk memperkuat pasar modal di Indonesia. Lesunya kondisi perekonomian Indonesia tak menghalangi lahirnya perusahaan baru di bidang keuangan. Senin pagi, PT Majoris Asset Management diluncurkan di Graha CIMB Niaga Jakarta sebagai manajer investasi. Perusahaan ini hadir untuk ikut berkontribusi memperbesar basis investor pasar modal di Indonesia. Ini mengingat jumlah investor di Indonesia masih relatif kecil dan rasio berinvestasinya masih dibawah sejumlah negara lain. Sebenarnya inilah kesempatan, ini kesempatan kita untuk memulai sesuatu yang baru dalam kondisi mudah-mudahan ini sudah kondisi terbawah. Sehingga kalau kami lihat, ya sejelek-jeleknya dengan usaha keras mudah-mudahan harapan untuk naik itu akan kita bisa proler di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau dilihat industri reksadana, AUM kita itu masih belum sampai 3% dari PDB kita. Dari data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI per Mei 2015, jumlah investor pasar modal baru mencapai 240 ribu orang dengan jumlah rekening 480 ribu. Artinya baru 0,1% dari total 251 juta penduduk Indonesia. Acara ini dihadiri banyak ekonom, bahkan pakar ekonomi yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI mengapresiasi langkah perusahaan ini. Kalau saya sebagai investor, ini adalah periode yang saya tunggu. Karena orang itu nggak akan pernah bisa kaya kalau krisis tidak terjadi. Kalau kita kondisinya baik, yang pertanyaan yang paling baik adalah kapan batomnya. Ini karena kalau kita dimasuk di dalam kondisi ketika ekonominya bagus, ya returnnya akan relatif kecil. Kehadiran manajer investasi baru ini juga diikuti peluncuran produk dua reksadana, yaitu mayoris saham alokasi dinamik Indonesia dan mayoris obligasi utama Indonesia dengan minimum pembelian awal 1 juta. Mayoris dikelola secara profesional dan konsisten, serta didukung tenaga profesional di bidang pasar modal, perbankan, dan sektor real dengan pengalaman lebih dari 10 tahun.